Ini dia Google Home Mini Hey Google, tolong gombalin saya dong Jepang bisa bikin robot, tapi cuma kamu yang bisa bikin kangen Ya kayak gitu guys, ada efeknya lagi dari Nah tadi itu keluar dari suara yang Google Home Mini ini guys Jadi ibaratnya kalau misalnya kita colok bersamaan Dia akan kayak berlomba-lomba gitu guys, mana yang lebih cepat Tadi gue juga sempat tes pas gue panggil bersamaan Yang Google Nest Mini ini yang lebih cepat Tadi juga sempat Google Home Mini ini lebih cepat Jadi emang tergantung sih guys Kalau misalnya kita tes lagi guys Hey Google, tell me the weather tomorrow Google Nest Mini yang lebih cepat Google Nest Mini yang lebih cepat Mungkin yang pertama kita bahas dulu dari segi bentuknya Mungkin kalau misalnya kalian perhatiin Kita bisa lihat kalau bentuknya itu sekilas semua sama Nah jadi sesuai dengan kardusnya di depannya guys Jadi ini merupakan yang Nest Mini Dan dua ini merupakan yang Home Mini guys Nah untuk colornya, keduanya variannya sama guys Yang ini yang chalk dan yang ini yang carcool Untuk bentuknya sendiri guys, kita bisa lihat disini Bentuknya bisa dibilang overall sama Bentuknya, bulat seperti ini Sekilas di bagian dalamnya ada sedikit orange Oke Which is kalau misalkan kita perhatiin yang Home Mini Belakangnya semuanya orange full guys Oke Yang pasti bahannya karet Disini juga bahannya karet Terlihat jelas banget kalau yang Google Nest Mini Dia sudah ada lubangnya Jadi misalkan kalau misalkan kalian patahkan paku di tembok Kalian bisa langsung gantungin aja guys Which is kalau misalkan yang Google Home Mini ini Memang kalian harus beli lagi Gantungannya untuk kalian pakai Setelah itu kalian bandelin gitu Kalau pasang ke tembok Agak sedikit ribet ya Gue aja selama ini pasang disini guys Pake semacam tali gitu lah Manuali gitu Nah kalau ini gak perlu ribet-ribet lagi Kalian tinggal pasang kayak pantai kenpaku Udah beres guys Kalau misalkan untuk posisi mikrofon Dia gak ada perbedaan guys Tinggal di suite seperti ini aja Nah untuk colokannya guys Untuk power adapternya Ada perbedaan Yaitu kalau misalkan yang Google Home Mini Dia adalah micro USB Dan kalau yang Google Nest Mini Ini colokannya bulat guys Seperti ini Gitu Jadi perbedaannya mungkin plus minus ya Kalau misalkan gue bilang Google Home Mini ini enak banget Jadi dia universal Jadi dengan colokan apapun Yang tipenya micro USB Kalau misalkan gue lupa bawa colokannya Gue bisa tinggal colok aja Tinggal pinjem kabel orang lain Colok aja Karena micro USB yang tipe itu kan Banyak banget orang yang punya Kayak gitu Kalau gue lupa bawa colokan ini Ataupun hilang Agak susah sih untuk mendapatkannya lagi Kayaknya seperti itu guys Walaupun memang kita pasti bisa mendapatkannya lagi Mungkin itu sedikit kelemahannya aja Oke itu sekilas dari segi bentuknya Dan juga untuk segi bahannya guys Untuk Google Nest Mini ini Sudah 100% dibuat dari recycled guys Jadi udah 100% bahan daur ulang Keren banget Google Oh iya dan juga Kalau misalkan kalian patiin Di bagian bawahnya Yang Google Nest Mini ini Dia gak ada lagi button reset Kalau misalkan yang Google Home Mini ini Dia masih ada button reset Yang bisa kalian klik Dan to be honest Ini keras banget Jadi kalau misalkan kalian pengen reset Nunggu sekitar 5 detik Kadang-kadang tuh pas gue mau teken Dia udah ke dulu lepas Karena jari gue tuh udah ke dulu lepas guys Karena lemes gitu ya Tekannya harus kenceng banget Nah gimana untuk reset yang Google Nest Mini ini Ini juga banyak orang yang tanya guys Caranya Karena Google Nest Mini ini Dia udah bisa touch bagian yang tengah Which is fitur improve banget guys Dari sebelumnya Google Home Mini ini Gak bisa touch yang bagian atas Jadi untuk cara kita resetnya Kita tinggal touch aja yang bagian atas Dari Google Nest Mini ini 5 detik kurang lebih Supaya kita bisa reset Jadi dia udah menghilangkan Button reset yang ada di Google Home Mini ini guys Oke guys Sekarang itu aja guys Untuk perbandingan dari segi bentuk Warna ukuran Oke dan sekarang kita akan coba Lihat dari segi Fiturnya guys Let's go Oke guys Jadi sekarang kondisinya Keduanya sudah tercolok ya guys Nah Masih bisa bedain Mana yang Google Home Dan mana yang Google Nest Mini Yes Gue sekilas gak bisa bedain Kalau misalnya apa yang bedain Tinggalkan puter aja Nah Jadi ini Yang Google Nest Mini Ini yang Google Home Mini Terlihat juga di colokannya Ini yang micro USB Dan ini Yang colokannya Yang bulat ya guys Oke Sekilas Kalau misalkan kalian patiin Dari segi fiturnya Kita bisa lihat Kalau touchnya ini Udah gak di segi Dari sini lagi guys Tapi di atas sini Which is Kalau misalkan yang Google Home Touchnya itu bagian sini Nah itu sedikit perbedaannya ya guys Dan kalau kita touch disini Indikator yang Google Home Mini ini Hanya ada di bagian atasnya Dan kalau yang Google Nest Mini ini Kita bisa lihat Kalau dia juga ada indikator touch Bagian sini guys Jadi memberikan kita efek Yang lebih bagus lagi User experience yang lebih bagus lagi Kalau Kita tahu Kita bisa touch di bagian mana Itu di bagian sini guys Seperti itu guys Oke Itu kira-kira Untuk membesarkan Dan mengecekkan volume Simple aja Masih sama Kira-kira Touch bagian kiri Dan bagian kanan Nah Untuk play Dan pause music Kalau untuk Google Nest Mini Simple banget Kalian tinggal tekan yang bagian atas Kalian bisa touch bagian atas Untuk play Dan untuk pause Bagaimana dengan yang Google Home Mini Kalian harus tekan seperti ini Untuk play Dan tekan bagian ini Untuk play dan pause Kira-kira seperti itu guys Mau kiri dan mau yang kanan Nah Ini juga kira-kira sudah improve Karena awalnya Gue juga agak bingung gitu Kenapa Google Home Mini ini Kalau mau play dan pause Harus tekan yang kiri dan yang kanan Agak bingung Akhirnya yang atasnya Sudah bisa ditekan Dan sudah di improve oleh Google guys Nah Kira-kira apalagi perbedaan Antara Google Home Mini ini Dengan Google Nest Mini ini Nah Itu terletak di microphone-nya Yang widget sudah must improve Di Google Nest Mini ini Yang katanya sih Google Nest Mini ini Sudah bisa lebih mendengarkan kita Karena mic-nya itu Sudah ditambahin lagi sih guys Selain itu juga speaker-nya Sudah must improve guys Dari segi bass-nya Yang katanya sudah 2 kali Lebih better dari Google Home Mini ini Nah langsung aja Kita coba tes yuk Let's go Ini dia Google Home Mini Terima kasih telah menonton! Oke guys Jadi tadi itu dia Kira-kira perbedaannya guys Antara Google Home Mini Dan Google Nest Mini Yang pasti mungkin Kalau misalkan kalian gak gitu Kedengeran perbedaannya Yang gue berasa banget Itu dari segi speaker-nya guys Lebih besar Dan yang kedua Dari bass-nya Itu kualitasnya beda banget Gue ngerasa Improve banget Yang pasti musiknya Jadi terdengar lebih enak Didengar di kuping kita guys Lebih nyaman lagi Yes Thanks Google Karena udah meng-improve Dari segi speaker dan bass-nya guys Nah FYI untuk Google Home Mini ini Rilis di Oktober 2017 Nah 2 tahun kemudian Yaitu di 2019 Tepatnya juga di Oktober Yaitu rilis Google Nest Mini 2nd Generation Nah kalau untuk harganya Sama guys Gak ada perubahan Yaitu di 49 dolar Well kalau misalkan ditanya ke gue Apakah worth it atau enggak Misalkan kalian udah punya Google Home Mini Kalian mau upgrade Mau beli lagi Sebenarnya Kalau misalkan kalian pengen nyari Kualitas speaker Yang lebih bagus Gue bilang worth it Ya guys Kalau misalkan kalian bisa sering pake Untuk Google Assistant Dan juga kalian jarang banget Untuk denger musik Dan juga kan Gak punya masalah Untuk gantungin ke tembok gitu Dan menurut gue sih Gak gitu worth it ya Untuk kalian upgrade Karena untuk fitur-fitur Seperti Google Assistant nya Itu juga sama persis guys Fiturnya Baik yang Google Home Mini ini Dan Google Nest Mini ini Contohnya seperti Kalian mau nanya weather besok Kalian mau nyalain AC Nyalain TV Nyalain lampu Kalian juga mau minta dia Gombalin kita Kalian juga mau Play musik Pause musik Stop musik Segala macem Itu semua sama guys Tutori sama Jadi kayak-kaitu Reason dari gue Untuk worth it atau enggaknya Dan kalau misalkan kalian pengen upgrade Dari segi speakernya Yes Itu totally worth it sih guys Nah guys Jadi untuk produk Google Nest Mini ini Juga sudah resmi masuk ke Indonesia Jadi juga sudah Resmi garansi tam guys Tapi tenang aja guys Untuk Google Home Mini ini Juga masih bisa kalian beli Dan masih kalian bisa dapatkan Di banyak marketplace guys Jadi keduanya masih available guys Cuman karena harganya sama Mungkin gue lebih rekomen Yang Google Nest Mini guys Karena emang banyak improvement Yang kalian juga sudah tau tadi guys Oke Ini pertanda baik Karena mungkin juga ke depannya Harusnya Google akan memasukkan Lebih banyak produknya lagi guys Karena seperti yang kita ketahui Di Indonesia masih banyak produk Google Yang belum masuk guys Seperti Google Pixel Google Nest Hub Dan beberapa produk lainnya guys Kita harapin aja Semoga makin banyak lagi produk Google Yang nantinya akan resmi masuk ke Indonesia ya guys Oke guys Sekian-sekian itu aja Untuk video perbedaan Antara Google Nest Mini ini Dengan Google Home Mini ini Semoga video ini Menarang buat kalian semua Dan like jika kalian suka Dan jangan lupa untuk share Dan jangan lupa untuk subscribe See you on the next video Bye-bye Hey Google Turn off all the lights Got it Turning six lights off Terima kasih telah menonton Guys Sub indo by broth3rmax